Kasus prostitusi online terus berlanjut nih lor. Nah, yang beberapa waktu lalu diungkap sama Pak Polisi ini. Tim penyidik di Reskrimum Polda Jambi memanggil pihak Hotel Victoria ini terkait kasus prostitusi yang beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya kita tengok di pantauan. Bang Jack Tim penyidik Subdit 4 Renakta Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi memanggil pihak Hotel Victoria terkait adanya aktivitas prostitusi online yang berhasil diungkap polisi pada Rabu lalu. Hal ini dibenarkan oleh Kasubdit Renakta AKBP Kristian Adiwibawa. Di mana dalam hal ini, polisi memerlukan keterangan bagaimana proses pemesanan hotel dan atas nama siapa kamar tersebut dipesan. Hal ini dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya tersangka ataupun korban dalam kasus ini. Untuk pihak hotel memang di mana? Hotel harusnya akan kita lakukan pemanggilan untuk memperiksa status yang bersangkutan bagaimana dia membawakan hotelnya dengan melalui identitas siapa dan sebagainya. Dalam waktu dekat kita, kita lakukan pemeriksa. Diketahui sebelumnya, Polda Jambi berhasil menangkap Adi Syafriandi, 32 tahun warga kota Jambi, yang diduga kuat menjadi mucikari prostitusi online di Hotel Victoria, kawasan kebun handil kecamatan Jelutung. Mudusnya pelaku menawarkan wanita melalui aplikasi online yang kemudian uang transaksi dipagi dua antara mucikari dan wanita tersebut. Saat ini, kasus tersebut terus didalami oleh pihak kepolisian. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.